Badai Laut Selatan Jilid 32. Karena kedua lengan mereka yang bertemu dengan getaran-getaran dasyat itu membuat kulit lengan terasa pedas dan muayai menjati matang biru tanpa ada hasilnya, endang pati beroto kembali menikik dan tubuhnya lenyap berubah renang jadi bayang-bayang yang amat cepat gerakannya, seakan-akan seekor burung walet menyarnbar-nyambar dan ganas seperti burung camar menyambar ikan di permukaan air laut. Inilah ilmu yang diciptakan oleh Kartiko Sari selama bertapa di Laut Selatan, ditambah oleh gem lengan di bioma Mangkoro dan dilakukan dengan pengeranan tenaga wisang nolo yang panas beracun. Menghadapi dasyatnya serangan ini, Jekawan Diro segera mengeluarkan pekek yang tidak kalah dasyatnya. Kalau pekek endang pati beroto adalah Aji Sardulo Bayrowo, pekek harimau, yang suaranya menggetarkan jantung lawan seperti seekor harimau betina mengaum, adalah pekek Jekawan Diro ini Aji Diro Tomoto, gajah mengamuk, yang lebih dasyat lagi. Untuk dapat mengimbangi kecepatan gerak lawan, Jekawan Diro juga menggunakan Aji Bramoro Seto, Lebah Putih, yang ia pelajari dan Kipatih Narotama. Mereka berdua sama-sama maklum bahwa akan percuma saja apabila mereka menggunakan Aji-Aji yang mereka dapat dari eh yang resi bargowo seperti Petit Nogo atau Gelap Musti, karena keduanya mengenal ilmu ini. Kakini endang pati beroto mengerahkan seluruh kepandainya yang ia dapat dari ibunya sendiri ditambah gem lengan dari di bioma Mangkoro. Di lain pihak, Jekawan Diro juga mengeluarkan Aji-Aji yang ia dapat dari Kipatih Narotama. Hebat bukan main pertandingan ini. Tubuh kedua orang muda itu sukar dilihat laki oleh metu biasa. Sudah lenyap bentuknya, berubah sebagai dua bayang-bayang yang seperti dua iblis bertanding yuda, kadang-kadang malah lenyap berubah menjadi gundukan sinar bergulung-gulung menjadi satu, sukar dibedakan mana Jokowi Andiro mana endang pati beroto ratusan jurus telah lewat dengan tiada keputusan siapa kalah siapa menang. Bahkan tidak ada yang mendesak atau terdesak. Jurus ditukar jurus, pukulan dibalas tamparan, tendang-menendang, tusuk-menusuk dengan jari yang mi lebih keri sampuhnya. Namun semua itu tidak mengenai sasaran, dapat dilakan atau ditangkis lawan. Mereka setanding, seimbang, baik kegesitan maupun kekuatannya. Joko Andiro makin kagum. Baru pertama kali ini ia menemui tanding yang sehebat ini. Semua kepandainya telah ia kerahkan, namun tak pernah mi imper oleh hasil yang baik. Hanya saja bedanya, kalau endang pati beroto mi lancarkan serangan-serangan maut yang amat ganas dan dasyat, dia hanya mi lakukan serangan-serangan yang kalau mengenai sasaran tidak akan mi membahayakan keselamatan gadis itu. Betapapun juga, harus ia akui bahwa baginya, tidaklah mudah mengalahkan endang pati beroto. Di lain pihak, endang pati beroto menjadi penasaran sekali. Makin lama ia menjadi makin marah, lalu berseru, hayo keluarkan senjata mu teriakan ini ia lakukan berkali-kali, namun selalu J.K. Wandiro menjawab, aku tidak hendak mengadu nyawa denganmu, endang. Kalau kau masih penasaran, boleh kau gunakan senjata, aku takkan mau mi layani keganasan mu endang pati beroto marah sekali. Ia maklum, kalau mereka menggunakan senjata, dia dapat mi makai keris pusaka brojol lu yang ampuhnya menggiriskan itu dan dengan bantuan keris pusaka ini ia tentu akan minang. Akan tetapi J.K. Wandiro tidak mau mi makai senjata dan untuk menghadapi seorang lawan yang bertangan kosong, tentu saja ia pun enggan menggunakan senjata. Hatinya makin gemas sampai-sampai kalau mungkin, ingin ia menangkap lawannya ini dan menggunakan kuku dan gigi untuk mencakar mengjigit. Namun J.K. Wandiro terlalu lincah, dan pertahanannya terlampau kokoh kuat, bagaikan batu karang di tengah samudera. Dan mi memang demikianlah. Semenjak kecil oleh pujo, J.K. Wandiro di game bleng mi lawan gempuran ombak mi badai sehingga ia mi miliki daya tahan seperti batu karang di laut. Karena ingin segera memper oleh kemenangan, endang pati beroto lalu menempuh jalan keras. Mulutnya berkema kemik, kedua tangannya saling digosokkan. Kedua telapak tangan itu digosok-gosokkan sempai mengeluarkan asap. Inilah Ajiwi Sang Nolo yang dikerahkan sampai ke puncaknya. Saking hebatnya getaran hawa panas beracun itu, kedua telapak tangan sampai mengeluarkan asap seakan-akan kedua telapak tangan itu sudah mimbara. Joko Wandiro terkejut bukan main ketika gadis itu mi lancarkan serangan dengan mendorong kedua tangan ke arah dadanya. Hawa panas sekali keluar dari dorongan itu dan kedua tangan gadis itu berasap hitam. Ia maklum akan bahayanya serangan ini dan untuk mengelak sudah tidak ada kesempatan lagi. Untuk menangkis lengan, banyak bahayanya karena daya serang yang terpancar keluar dari dua telapak tangan itu dapat melukainya. Terpaksa ia pun lalu mengembangkan kedua lengan ke depan dengan telapak tangan terbuka, lalu menerima pukulan itu dengan kedua telapak tangan pula sambil mengerahkan hawa saktinya. Ia tidak mau menggunakan ajik pukulan yang keras karena khawatir kalau-kalau ia akan mi lukai lawannya, maka ia hanya mengumpulkan tenaga, menyimpannya di dada dan menyalurkan ke arah kedua lengannya sambil mempergunakan hawa itu tebagai tenaga lembek atau lunak. Desa tenaga dasyat dari kedua telapak tangan endang pati beroto seakan tersedot ke dalam telapak tangan JK Wandiro dan gadis itu merasa betapa kedua telapak tangannya bertemu sesuatu yang lunak dan dingin seperti es. Ia terkejut dan menarik kembali tangannya sambil berjungkir balik ke belakang sampai lima kali. Tubuhnya menggigil kedinginan dan mukanya menjadi pucat, namun ia terbebas dari luka berat. Ia mendengar Joko Wandiro mengadu dan cepat-cepat ia mi mandang. Kiranya lawannya itu terhuyung-huyung lalu roboh terlentang dalam keadaan pingsan. Dua batang jarum hitam menancap di leher sebelah kiri. Hehehe, kepandayanmu hebat sekali, nona muda. Akan tetapi lawanmu ini terlalu berbahaya maka aku mi bantumu merobohkannya. Sekarang lebih baik kau lekas mi bunuhnya selagi ia pingsan. Hehehe, berkerut kening endang pati beroto. Sepasang matanya bersinar-sinar mi mandang orang buhtung yang muncul secara aneh itu. Engkau siapakah? Siapa suruh engkau mi bantuku? Aku tidak butuh bantuanmu memang yang merobohkan Joko Wandiro adalah Kijatoko. Setelah tadi Kijatoko dikalahkan Joko Wandiro dan melihat pemuda itu berlari-lari mencari Ayu Chandra yang lenyap, Kijatoko segera menjumput kerisnya dan ia pun menjadi bingung dan gelisah karena tidak melihat gadis yang dicintanya itu. Karena khawatir kalau gadis itu akan diajak pergi Joko Wandiro, maka ia pun lalu mengejar. Ia tidak dapat menemukan Ayu Chandra, sebaliknya malah melihat Joko Wandiro bertengkar dengan endang pati beroto. Hatinya tertarik dan segera ia mengintai dan mendengarkan. Kagetlah ia ketika dari pertengkaran itu ia mendengar bahwa gadis itu adalah kepala pengawal Jenggala yang sudah ia dengar dalam perantauannya. Ia sudah mendengar bahwa kini Jenggala Mi miliki seorang jago wanita yang amat sakti, yaitu murid dari Sengdibio Mamangkoro yang sakti Mandraguna. Sama Senali tidak pernah disangkanya bahwa gadis jagoan itu ternyata adalah putri pujo dan Kartiko Sari, seperti yang dapat ia tarik kesimpulan dari pertengkaran kedua orang muda itu. Dia em-dia em ia menjadi girang sekali Mi lihat gadis itu bertengkar dengan Joko Wandiro. Sebagai seorang yang cerdik, dia dapat menduga bahwa setelah menjadi murid Dibio Mamangkoro, gadis itu telah menyimpang daripada jejak hidup orang tua dan kakeknya seperti, seperti dia sendiri yang telah menyimpang dari jejak hidup gurunya, Empu Barodo. Ketika terjadi pertempuran, ia menonton dengan jantung berdebar-debar. Baru sekali ini ia menyaksikan pertandingan yang serba hebat. Dia sendiri sampai Mi Langgerko dan harus mengakui bahwa kepandainya sendiri sama sekali tidak akan mampu menandingi seorang DI antara dua orang muda, itu. Hebat bukan main, sampai kabur pandang matanya, sampai pening kepalanya. Namun kecerdikannya tidak Mi biarkan ia tinggal di Aem saja. Di Aem Kijatoko telah menyiapkan jarum-jarumnya, jarum hitam yang telah menghisap banyak racun ular. Pada gebrakan terakhir ketika dua orang muda itu tadi mengadu tenaga sakti yang mengakibatkan tubuh hendang pati broto berjungkir balik ke belakang sa MPAI jauh, pada hakikatnya kerugian ada di pihak Joko Wandiro. Karena pemuda ini tidak ingin melukai lawannya, maka ia menggunakan tenaga lunak dan karena inilah maka ia berada di pihak bertahan. Karena tenaga mereka berimbang, biarpun ia berhasil mengembalikan daya pukulan lawan, namun ia sendiri tergetar jantungnya dan seketika kepalanya pening, pandang matanya berputar-putar. Tampaknya ia tidak bergerak dari tempat ia berpijak, akan tetapi tubuhnya bergoyang-goyang dan kedua matanya merah M. Dalam keadaan setengah pingsan ini dan selagi ia mengumpulkan tenaga mengatur napas, Kijatoko yang cerdik dapat melihat keadaan dan tidak menyianyikan kesempatan. Dua batang jarum hitam ia samlitkan dan tepat mengenai leher kiri pemuda itu yang berseru adu dan roboh terguling, pingsan. Menghadapi teguran Endang Pati Broto yang bersikap dingin dan tak senang, Kijatoko yang cerdik tidak menjati bingung. Ia segera milangkah maju menghadapi gadis itu dan dengan hormat dan ramah berkata, Nona, bukankah namamu Endang Pati Broto dan engkau adalah pengawal Seng Prabu di Jenggala? Bukankah orang tuamu adalah Pujo dan Kartiko Sari yang dahulu tinggal di Bayu Ismo? Aku mengenal orang tuamu baik-baik, Endang Pati Broto. Aku orang dari Selopenangkep, dahulu ku kenal Baik Pujo, Kartiko Sari, bahkan Seng Resi Bargowo. Namaku Kijatoko. Karena tadi ku lihat pemuda lawanmu ini amat tangkas dan berbahaya, maka mengingat akan, eh, ibumu, maka aku turun tangan mim bantumu. Harap kau jangan marah, diaem-diam Endang Pati Broto terkejut. Orang ini agaknya benar-benar mengenal orang tuanya baik-baik. Kalau kau tidak mau mim bunuhnya, biarlah aku yang mim bunuhnya agar di hari kemudian tidak akan ada gangguan laki dari orang muda ini. Kijatoko menghunus kerisnya dan menghampiri tubuh Joko Wandiro yang masih menggeletak di atas tanah. Jangan bunuh bentak Endang Pati Broto dan dengan heran Kijatoko menahan langkahnya. Ia tidak berani mim bantah, maklum betapa saktinya gadis itu. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan kalah olehnya. Kelak gak akan kutewaskan senin diri dengan kedua tanganku. Eh, pemen buntung. Kau bilang mengenal baik ayah bundaku ada hubungan apakah antara engkau dengan ayah bundaku Kijatoko tersenyum, lalu menarik napas panjang. Kuceritakan juga takkan ada yang percaya. Hubunganku amatlah erat, terutama dengan ibumu. Ada rahasia besar antara ibumu dan aku, rahasia. Rahasia tanda tanya Endang Pati Broto penasaran dan marah. Kijatoko orangnya memang cerdik. Ia mengjeleng kepala dan menghela napas panjang. Belum tiba saatnya kututurkan kepadamu. Ada hal yang lebih penting lagi. Tahukah engkau bahwa tadi pemuda itu menyangkakau orang lain merah wajah Endang Pati Broto. Bederbah, sumpahnya dalam hati. Si buntung ini agaknya miliar ketika ia dipeluk Joko Wandiro tadi. Ia tidak menjawab, hartia mendengus perlahan. Dia tadi sedang mencari Ayu Chandra, kekasihnya, juga adik tirinya. Memang pemuda ini seorang yang tidak tahu malu, mencinta adik tiri seibu senin diri. Kekasihnya itu bernama Ayu Chandra dan gadis itu adalah Putri Listio Kemolo dan Adi Broto Ahaha. Dia mencari aku untuk membalos denda em karena ayah bundanya telah kubunuh, Endang Pati Broto mimotong marah. Dia em dia em girang hati kijatoko. Dari pertengkaran antara Joko Wandiro dan gadis ini tadi ia hanya dapat menduga-duga dan sekarang ternyata ia mendapat keterangan yang jelas. Tahulah yakini yang terjadi. Jelas bahwa Pujo telah dibunuh oleh Listio Kemolo, kemudian Listio Kemolo bersama Ki Adi Broto dibunuh oleh gadis ini. Pantah saja bekas pukulannya pada tubuh Ki Adi Broto demikian keji dan mengerikan memang begitulah, akan tetapi aku telah berhasil mim bujuknya sehingga ia telah ikut bersamaku, tadinya hendak ku ajak Kadiak ke Jenggala. Aku mengenal baik Seng Prabu di Jenggala, juga para perbantunya yang sakti banyak yang ku kenal. Aku sudah berpikir untuk mengajaknya ke sana bertemu denganmu, HMM, akan ku bunuh dia tidakkah begitu, anak yang baik? Ada hukuman yang lebih baik lagi yang tentu akan menyenangkan hatimu, bagaimana yaitu, eh, dia akan ku paksa menjati, istriku terbelalak sepasang medsian dang pati broto. Ia memandang si buntung itu biarpun cuaca sudah mulai gelap, masih dapat ia melihat bentuk tubuh yang buntung kedua kakinya itu dan ia bergidik. Menjati istri orang ini benar-benar lebih mengerikan daripada mati. Mengapa aku harus menyerahkan dia kepadamu untuk kau peristri karena, karena, eh, rahasia itulah, endang pati broto. Kalau engkau sudah tahu akan rahasia antara ibumu dan aku, tentu kau akan dengan segala senang hati menyerahkan dia untuk menyenangkan hatiku. Kau berjanjilah, anak baik, bahwa kalau kau berhasil menangkap Ayu Chandra, kau akan menyerahkannya kepadaku, tidak akan memunuhnya, untuk ditukar dengan, rahasia itu yang tentu akan kuterangkan kepadamu. Sebelum Ayu Chandra diserahkan kepadaku, biar dibunuh sekalipun, aku takkan memibuka rahasia besar antara ibumu dan aku yang, eh, ada hubungannya rapat dengan dirimu pula, endang pati broto adalah seorang gadis yang masih muda dan hijau. Penuturan si buntung ini amat menarik batinya. Apalagi ia kini merasa seperti pernah melihat orang buntung ini, akan tetapi ia sudah lupa loki kapan dan di mana. Tanpa terasa, saking tertarik, ia menganggukan kepalanya. Sudahlah, kau boleh pergi sekarang, aku pun hendak menghadap seng Prabu di jenggala. Lebih baik kita pergi bersama, ihaha, siapa sudi pergi dengan seorang buntung seperti kau endang pati broto mi ngerdik. Pergilah kau lepih dulu mendongkol juga hati kijatoko. Gadis ini terlalu sombong, akan tetapi harus ia akui bahwa kesaktian gadis itu juga menggiriskan hati. Ia tersenyum dan pergi dari situ, ia tidak berani menyelingap untuk mengintai karena maklum bahwa perbuatan itu amat berbahaya dan kalau se-MPAI diketahui, mungkin gadis yang keji dan ganas itu sekali serang akan merempas nyawanya. Ia sudah merasa girang sekali karena kini ia sudah tahu akan semua kejadiannya, bahkan ia tahu pula bahwa Kartiko Sari dan Roro Luhito, dua orang wanita musuh besarnya itu, kini bersembunyi di pulau sempu. Dengan bantuan kawan-kawannya di jenggala, sukarnya menyerbu ke sempu. Ia akan mim balas denda M, ia akan mim bunuh mereka, ah, tidak. Tidak akan begitu mudah. Ia akan mim permainkan mereka, mim perhina mereka sampai kedua orang wanita cantik itu merindukan kematian. Ia akan membalas dendam sepuasnya. Akan tetapi, ia harus mencari Ayu Chandra. Kalau lebih dulu gadis yang dicintanya itu terjatuh ke tangan Endang Pati Broto, biarpun Endang sudah berjanji kepadanya untuk menukar Ayu dengan rahasia besar, namun janji seorang gadis liar seperti Endang Pati Broto sukar untuk dipercaya. Wataknya yang begitu liar dan ganas sungguh mengerikan. Siapa tahu kalau kayau Ayu Chandra akan dibunuhnya lebih dulu. Sementara itu, setelah si buntung pergi jauh, Endang Pati Broto menghampiri tubuh J.K. Wandiro. Di pandangnya sosok tubuh yang rebah miring itu, kemudian ia mim bungkuk dan merabah dadanya. Gadis itu menarik napas lega ketika merasa betapa jantung pemuda itu masih berdegup normal dan pernapasannya masih biasa. Hi em em em, engkau manusia keji. Sudah tahu ayah menjodohkan kita, engkau masih berani menyebut-nyebut nama gadis lain di depanku. Sungguh tak menghargai orang, apakah kau merasa terlalu berharga bagiku? Huh, laki-laki sombong dengan gemas Endang Pati Broto lalumi loncat dan menghilang di dalai yang gelap, meninggalkan J.K. Wandiro yang masih menggeletak pingsan di tengah hutan OODWO Endang Pati Broto uring-uringan. Hatinya kecut dan kesal sekali. Bertubi-tubi banyak hal yang tak menyenangkan hatinya telah terjadi, membuat kepalanya serasa pening dan dadanya panas hampir meledak. Dengan selamat ia telah mengantarkan pangeran Panji Rawit dan Putri Maya Galuh pulang ke Istana Jenggala. Hal pertama yang mengemaskan hatinya terjadilah. Ia disambut dengan teguran-teguran pahit oleh para senopati dan penjabat-penjabat tinggi, karena dianggapnya telah membawa pangeran dan puteri itu sehingga menggelisahkan semua keluarga raja. Karena merasa bahwa memang terlalu lama ia mengajak pergi dua orang muda bangsawan itu dan memang tentu saja telah menggelisahkan mereka, apalagi kalau mereka mendengar akan pengalaman Seng Putri yang amat berbahaya, maka endang pati beroto tidak mim bantah dan dia em saja, biarpun hatinya menjadi panas. Hal kedua yang lebih mim jengkelkan hatinya menyusul. Ternyata Seng Prabu tidak menyambut kedatangannya, bahkan tidak berkenan menerimanya menghadap. Menurut Desas-Desus, Seng Prabu sedang sibuk dengan dua orang wanita sakti yang sejak lama membantu jenggala, yaitu Nidur Gogini dan Ninogogini yang sudah beberapa hari dikeram di dalam istana, bahkan selama itu Seng Prabu tak pernah menampilkan diri. Nidur Gogini dan Ninogogini tiba-tiba muncul dan aneh sekali. Kalau tadinya mereka itu merupakan dua orang wanita cantik genit dan masih muda, sekarang, biarpun pakaian mereka masih mewah dan sikap mereka masih genit, namun mereka telah menjadi tua, menjadi neneka nenek agaknya Seng Prabu amat percaya kepada mereka. Hem, tidak akan mengherankan kalau mereka menjadi calon pengawal-pengawal pribadi Seng Prabu. Memang mirka itu sakti mandraguna bukan itu saja, juga ada berita angin yang mengabarkan bahwa mereka itu, hem, amat pandai merayu hati pria demikianlah ucapan-ucapan dari para pengawal yang memasuki telinga endang pati beroto. Sungguh pun tidak ada seorang juga yang berani menyatakan bahwa kedudukannya digeser atau direbut dua orang wanita itu, namun di dalam hatinya ia merasa dikesampingkan oleh Seng Prabu. Kejengkelan hati endang pati beroto mim buat ia pergi tanpa pamit. Ia pergi seorang diri tanpa menunggang kuda dan akhirnya tiba di bukit Tanjas Moro di mana ia secara kebetulan bertemu dengan Jekawan Diro. Mula-mula ketika ia dipeluk dari belakang dan diciumi rambutnya, semacam perasaan aneh yang tak pernah dirasakannya, yang mie buat jantungnya berdebar, mie lemaskan seluruh tubuhnya dan ia merasa nikmat luar biasa ketika ia menyandarkan kepalanya di atas dada yang bidang itu. Dada Jekawan Diro Dada pria yang oleh ayahnya telah dicalonkan mie jadi suaminya. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya makin menjengkelkan hatinya. Pertandingannya dengan Jekawan Diro, kenyataan bahwa ia tak mampu mengalahkan pemuda itu, mie nembah kejengkelan dan penasaran hatinya. Kemudian melihat betapa gijetok si buntung itu merobohkan Jekawan Diro secara curang, semua ini mie buat endang pati beroto uring-uringan dan marah-marah. Ingin ia menumpahkan kemarahannya itu, akan tetapi kepada siapa? Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda minda tangi dan tampaklah belasan orang penunggang kuda. Endang pati beroto hendak pergi, akan tetapi terdengar teriakan yang sudah dikenalnya, endang. Endang pati beroto itulah suara pangeran Panji Rawit. Endang pati beroto ragu-ragu, kemudian mengambil keputusan untuk menanti dan mendengarkan yang hendak dikatakan pangeran yang menjatih sahabat baiknya itu. Kalau ia sudah tak terpakai lagi di jenggala, mau pangeran Panji Rawit menyusulnya? Ia tidak akan mudah dibujuk dengan kata-kata halus, biarlah oleh pangeran Panji Rawit sekalipun. Benar dugaannya. Yang datang adalah pangeran Panji Rawit bersama empat orang pangeran lain dan para pengawal. Begitu mie lompat turun dari atas kuda, pangeran Panji Rawit lari menghampir li endang pati beroto dan mie megang tangannya. Endang, kenapa engkau pergi? Engkau harus menolong kami, harus menolongkan jenggama kata pangeran Panji Rawit dengan nafas terengah-engah. Juga empat orang pangeran yang lain maju pula mim bujuk endang pati beroto tersenyum mengejeka dan pandang matanya dingin menyapu para pangeran itu. Hi em em, katanya kemudian dengan suara dingin, aku sudah tidak diperlukan lagi, mengapa paduka sekalian menyusul? Kalau ada urusan penting, bukankah di sana sudah ada dua orang wanita sakti yaitu Nidur Gogini dan Nino Gogini? Seng Prabu sama sekali tidak lagi mie butuhkan bantuanku ah, endang, engkau sama sekali tidak tahu. Jangan kau menduga yang tidak-tidak terhadapkan jenggama. Beliau sama sekali bukan tidak menghargai atau mie butuhkan bantuanmu lagi. Bahkan sebaliknya, saat ini beliau dan kami semua amat mie butuhkan bantuanmu. Hi em em, ada perkara apakah? Gusti pangeran Panji Rawit endang, menurut hasil para panggawa setia yang mie lakukan penyelidikan, ternyata orang-orang sakti yang katanya membantukan jengrama, termasuk Nidur Gogini, Nino Gogini, Cikel Aksomolo, Warok Gendroyono, Kikendroyakso, dan sekarang ditambah lagi dengan seorang Brahmana tua yang amat sakti bernama Bagawan Kundolomuko yang katanya adalah ayah dari Nidur Gogini dan Nino Gogini, mengadakan persekutuan busuk untuk merampas kerajaan jendala seketika perhatian endang pati beroto tertarik dan lenyaplah kekeruhan wajahnya. Maksud paduka? Harap ceritakan yang jelas, mereka itu bersekutu dengan adi pati jagal manik yang menjati raja muda di Nusa Barung, sebuah pulau di Laut Selatan. Sekarang Nidur Gogini dan Nino Gogini telah berhasil mempengaruhi kanjengrama, hal ini termasuk siasat yang mereka rencanakan. Karena kami tidak berani mengganggu kanjengrama sedangkan tidak ada senopati atau pengawal yang kiranya dapat menanggulangi kesaktian dua orang wanita iblis itu, maka harap Kasukami bantu kami. Masuklah ke Taman Sari dan tangkaplah Nidur Gogini dan Nino Gogini, endang, bagaimana nanti kalau Seng Prabu marah kepada hamba endang pati beroto meragu. Kami yang bertanggung jawab kalau Rama Prabu marah, kata pangeran Panji Rawit. Kanjengrama sudah lupa segala, tidak pernah bersidang dan tidak pernah mau bertemu dengan siapapun juga. Kami semua khawatir sekali, kata seorang pangeran lain. Baiklah, hamba akan menghadapi dua orang nenek-nenek iblis itu. Para pengawal lain dan juga paduka sekalian harap jangan turut campur. Setelah berkata demikian, sekali tubuhnya berkelebat endang pati beroto sudah lenyap dari depan mereka, membuat para pangeran dan pengawal, kecuali pangeran Panji Rawit yang merasa bangga, menjatih terlongong keheranan dan hati penuh kagum. Mereka lalu beramai-ramai pulang ke Jenggala. Sebelum rombongan pangeran Panji Rawit ini tiba di Istana Jenggala, pada senjahari itu terjadi peristiwa hebat di dalam Taman Sari Keraton Jenggala. Pada senjahari itu, di Taman Sari yang indah itu sunyi sekali, sesunyi tanah kuburan. Semenjak Nidur Gogini dan Ninogogini berada di dalam keraton, semua pengawal yang menjaga Taman Sari, juga para emban Pelayan, ditiadakan. Taman Sari itu sunyi dan penuh dengan getaran hawa yang aneh, akan tetapi bagi Seng Prabu, agaknya merupakan sebuah taman indraloka, surga yang penuh keindahan. Ditemani dua orang wanita itu, Seng Prabu merasa seakan-akan hidup di Taman Surga dikawani dua orang bidadari kahyangan yang cantik jelita. Ketika Endang Pati Broto menyusup Mimah Suki Taman Sari Mimpergunakan Aji Kesaktiannya sehingga tidak menimbulkan suara dan tidak diketahui oleh tiga orang yang berada di Taman Sari, gadis ini segera dapat melihat bahwa di dalam Taman Sari telah terjadi hal-hal yang bukan sewajarnya. Hawa dingin penuh getaran kuat dirasainya dan ia maklum bahwa dua orang wanita iblis itu Mimpergunakan Aji yang dasyat dan memiliki pengaruh yang amat kuat. Ketika ia mengintai, makin jelaslah dan makin yakinlah hatinya bahwa Seng Prabu berada di dalam cengkeraman kedua orang iblis bertina itu yang Mimpergunakan Aji guna-guna yang Mimabokan dan Mimpesona Seng Prabu. Ia melihat detapa Seng Prabu sedang duduk setengah berbaring di sebuah bangku panjang. Nidur gogini berlutut dan Mimijiti kedua kaki Seng Prabu, sedangkan Nino gogini menuangkan minumen keras dan Mimberi minum Seng Prabu dengan sikap genit sekali. Dengan gaya memikat ketika Mimberi minum, ia sengaja merapatkan dadanya pada pipi Seng Prabu. Juga Nidur gogini Mimijat sambil mengusap-usap dan Mimlai mesra. Seng Prabu kelihatan senang dan wajahnya amat pucat, tipinya cekung, sekitar matanya menghita M, dan metu itu sendiri setengah dipejamkan. Sayang tidak sejak dahulu kalian milayani aku semanis ini, manis kata Seng Prabu sambil Mimbuang napas lega setelah minum, kemudian merebahkan kepala di atas pangkuan Nino gogini. Endang pati brotomi mandang dengan kedua pipi berubah merah. Belum pernah ia menyaksikan orang bermesra-mesraan dan bermain cinta, maka kini jantungnya berdebar dan mukanya merah. Akan tetapi saking herannya ia sejenak tak bergerak seperti area. Jelas tampak olehnya betapa perubahan besar terjadi pada wajah kedua orang wanita itu. Dahulu mereka cantik molek dan kelihatan masih muda, takkan lebih dari 30 tahun usia mereka. Akan tetapi sekarang telah menjadi nenek-nenek yang peyot dan keriputan, nenek-nenek yang pantasnya berusia 60 tahun. Ia tidak tahu bahwa kedua orang wanita ini kehilangan daya ampuh obat suket sungsang setelah terkena pukulan tangan Jekawan Diro. Yang membuat Endang pati brotomi terheran-heran adalah sikap Seng Prabu. Agaknya Seng Prabu tidak menganggap mereka itu buruk dan tua. Hem, pasti terkena ilmu guna-guna yang amat kuat, pikir Endang pati brotomi. Dugaan gadis sakti ini mima NG benar. Kedua orang wanita itu boleh jadi kehilangan daya obat muda suket sungsang, namun Mirka sama sekali tidak pernah kehilangan aji kesaktian mereka. Setelah mereka dikalahkan Jekawan Diro dan dibikin badar sehingga menjatih tua, mereka lari mencari ayah mereka yang bertapa di hutan gumuk mas dekat pantai selatan dari mana pulau Nusabarung sudah tampak. Ternyata kemudian bahwa ayah mereka, Bagawan Kundolomuko, telah bersekutu dengan sahabatnya, Seng Adipati Jagal Manik dari Nusabarung untuk menguasai kerajaan Jenggala yang mereka anggap lemah. Demikianlah, setelah mengadakan persekutuan dengan para pembantu sakti dari Jenggala dengan perantara Anidur Gogini dan Ninogogini, kedua orang wanita ini lalu mendekati Seng Prabu dan menjalankan siasat komplotan mereka, yaitu mempengaruhi Seng Prabu di Jenggala sehingga jatuh di bawah kekuatan mereka. Secara kebetulan sekali kepala pengawal yang mereka segani, Endang Pati Broto, sedang pergi bersama Pangeran Panjirawit dan Putri Maya Galuh, maka usaha kedua nenek ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Dengan aji pengasihan Guno Asmoro, dengan mudah Seng Prabu dibuat tak berdaya dan tergila gaila kepada dua orang nenek yang dalam pandangan Seng Prabu seakan-akan dua orang bida dari cantik jelita itu biarpun keturunan langsung Seng Prabu Weir Langga yang sakti Mandraguna, namun Raja Jenggala ini sejak mudanya sudah menjadi hamba nafsunya dan bergaul dengan orang-orang yang tidak suci, maka mudah saja terkena pengaruh aji pengasihan yang amat tampuh itu. Ketika mi lihat betapa Nidur Gogini mi miluk pinggang Seng Prabu sedangkan Nidur Gogini mincium pipinya, Endang Pati Broto tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia melompat keluar sambil menepuk kedua tangannya dengan pengerahan aji wisang noyo dibarengi pekik sakti Sardulo Bairoo yang amat dasyat. Kedua tangannya mengeluarkan suara seperti halilintar menyambar disambung pekiknya yang mimekakan telinga. Hebat bukan main aji kesaktian gadis ini. Mendengar suara yang amat dasyat itu, seketika sirna pengaruh aji pengasihan guno Aes Moro yang mencengkeram ingatan dan hati Seng Prabu. Seketika Seng Prabu menjadi sadar dan mi mandang dengan metu, terbelalak kepada dua orang nenek itu, kemudian ia menjerit dan roboh pingsan di atas bangku. Nidur Gogini dan Nino Gogini terkejut setengah mati ketika mi lihat munculnya Endang Pati Broto. Mereka tadinya sudah merasa berhasil dan amin. Setelah Seng Prabu dikuasai, siapa lagi berani mengganggu? Sama sekali tidak mereka sangka bahwa gadis ini sedemikian beraninya mi masuk kita mensari tanpa izin seri baginda. Mereka berdua marah sekali, akan tetapi karena mereka maklum bahwa murid di bioma Mangkoro ini sama sekali tidak boleh dibuat main main, mereka yang cerdik menahan kemarahannya dan mengambil sikap lunak. Ah, kiranya Adinda kepala pengawal yang datang. Apakah sebabnya Adinda mengganggu kami berdua yang sedang menghibur Seng Prabu bertanya Nidur Gogini dengan suara merdu dan halus? Ah, Adinda sungguh main main sehingga mi buat Seng Prabu jatuh pingsan, Nino Gogini juga menegur dengan suara halus. Endang Pati Broto mi banting kakinya. Cih, perempuan-perempuan tua bangka tak tahu malu, menyebutnya Adinda segala. Mereka itu patut menjadi neneknya. Ia tersenyum mengejek ketika berkata, Kalian tak usah bersantiwara lagi, karena aku sudah tahu betapa kalian menjadi kaki tangan Adipati Jagal Manik di Nusa Barung dan bertugas menguasai Seng Prabu, seketika pucat wajah Nidur Gogini dan Nino Gogini dan secara tak sadar tangan mereka sudah meraba gagang senjata masing-masing. Namun Nidur Gogini masih bersiasat dan berkata dengan suara penuh bujukan, Endang Pati Broto terhadap seorang gadis sakti mandraguna dan cerdik pandai seperti engkau, memang tak perlu lagi kami bersandiwara. Memang yang kau katakan tadi benar. Akan tetapi, siapa pula orangnya yang sudi menghambakan diri kepada raja yang lemah ini? Kerajaan Jenggala amat lemah dan sudah pasti akan dicaplok kerajaan Panjalu yang jauh lebih kuat. Kecuali kalau Jenggala berada di bawah pimpinan seorang yang kuat dan pandai seperti Adipati Jagal Manik, barulah dapat menghadapi Panjalu. Endang Pati Broto, berpikirlah cerdik dan kiranya gurumu, Paman Di Biomamangkoro juga akan sependapat dengan kami. Kalau kau miim bantu Adipati di Nusa Barung, kelak engkau tentu akan mendapatkan kemuliaan dan cukup. Tutup mulutmu yang beracun. Siapa sudi bersekutu dengan manusia-manusia rendah maca em kalian? Saat ini kematian telah menanti kalian, kematian kalian sudah sejak dahulu kuida em idamkan harus jatuh di tanganku. Dua orang wanita itu melompat bangun dan senjata mereka sudah berada di tangan. Nidur Gogini sudah mencabut senjatanya yang dasyat, yaitu cambuk yang bernama Pecut Sakti Sarpok Kenoko. Sedangkan Ninur Gogini juga sudah mencabut keluar cerdiknya yang ampuh dan mengeluarkan cahaya berkilat, yaitu cerdik Emun Sumilir. Babo-Babo, keparat Endang Pati Broto. Sumbarmu seperti di dunia ini hanya engkau seorang wanita sakti. Jangan dikira bahwa kami takut menghadapimu. Hanya karena melihat engkau masih muda dan murid pemen di bioma Mangkoro maka kami masih bersikap sabar daem mengajakmu bekerjasama. Akan tetapi kalau engkau nekat menantang Yuda, jangan mengira kami akan undur setapakpun. Hanya sebelumnya, katakanlah mengapa engkau menghendaki kematian kami di tanganmu, senyum yang menghias mulut yang indah bentuknya itu mi lebar sehingga tampak deretan gigi putih berkilauan. Nidur Gogini dan Ninogogini, coba kalian ingat baik-baik, yang kalian lakukan belasan tahun yang lalu di Pulau Sempu dua orang nenek itu saling pandang, kemudian Nidur Gogini mi mandang gadis itu dengan heran. Di Pulau Sempu, kami hanya satu kali mengunjungi Pulau Sempu sebagai utusan Seng Prabu yang dahulu masih pangeran Anom. Kami dan rombongan mencari pusaka Mataram yang hilang, bagus kalau kalian masih ingat, kalian takkan mati penasaran. Tentu masih ingat akan perbuatan kalian mengeroyok bagawan Rukmo Seto atau Resi Bargowo. Dengarlah, aku adalah cucunya Iai Ihni Dur Gogini berteriak. Tapi kenapa kau dijanggalan Ninogogini berseru pula, akan tetapi karena kedua orang wanita itu kini maklum bahwa pertandingan mati-matian tak dapat dicegah lagi, mereka berdua sudah menerjang maju sambil menggerakkan senjata masing-masing pecut Sarpo Kenoko di tangan Nidur Gogini menyambar-nyambar dan meledak-ledak di atas kepala endang pati seperti petir dan mengeluarkan hawa panas sekali, sedangkan Cundrik Embun Sumilir di tangan Ninogogini berubah menjadi gulungan sinar kemilau yang mengeluarkan hawa dingin. Tar-tar-tar-tar cambuk itu meledak-ledak. Wu-ut, siu-u-ut, Cundrik. Embun Sumilir menyambar-nyambar. Endang pati beroto maklum bahwa kedua orang lawannya ini bukan orang sembarangan sedangkan senjata-senjata mereka pun merupakan pusaka-pusaka ampuh. Namun ia tak mau mencabut kibrojol luuk. Gurunya yang merasa ngerimi lihat keris pusaka mataram itu berpesan agar dia tak menggunakan pusaka itu kalau tidak terlalu terpaksa dan endang pati beroto adalah seorang gadis perkasa yang amat percaya kepada diri sendiri. Ia merasa sanggup menghadapi dua orang wanita ini, maka ia menghadapi mereka dengan kedua tangan kosong. Tubuhnya berkelebat cepat sekali sehingga kadang-kadang ia lenyap dari pandangan kedua orang lawannya. Gadis ini telah mainkan ilmu gerak walet dan camar. Tubuhnya demikian ringan dan gesit sehingga ketika mengelak dan meloncat ke sana kemar itu ada ubahnya seekor burung beterbangan saja. Sesungguhnya Nidur Gogini dan Nino Gogini bukanlah wanita biasa saja. Di waktu Mirka masih remaja putri, Mirka telah menerima gemblengan ilmu dari ayah mereka yang sakti, yaitu Bagawan Kundolomoko yang dahulu tinggal di pantai Selat Bali. Biarpun waktu itu mereka hanya mewarisi sebagian kecil ilmu ayahnya, namun mereka sudah termasuk wanita-wanita di Gdaya. Kemudian, ketika Seng Prabu Wair Langga yang ketika itu masih seorang pangeran yang melakukan perantauan dari Bali ke Pulau Jawa, dikawani sahabatnya yang setia Narotama, dua orang pria muda ini bertemulah dengan Nidur Gogini dan Nino Gogini yang ketika itu masih bernama Nilashmini dan Nimandari. Terjalinlah cinta kasih antara mereka yang menciptakan janji. Setelah Seng Prabu Wair Langga menjadi raja di Kahuripan dan Narotama menjadi patihnya, kedua orang wanita cantik dari Selat Bali itu dijemput. Niman dari menjadi selir Seng Prabu Wair Langga, sedangkan Nilashmini menjadi selirki patih Narotama. Mereka berdua begitu cantik jelita, begitu pandai mimikat hati pria sehingga baik Seng Prabu Wair Langga maupun Kipatih Narotama amat sayang kepada selir dari Selat Bali ini dan berkenan menurunkan beberapa ilmu kesaktian dan petunjuk. Namun sebagai orang-orang waspada, mereka melihat dasar-dasar watak yang kurang bersih pada diri selir-selir ini maka yang diturunkan hanya sekedarnya saja. Betapapun juga, tambahan ilmu dari dua orang ini telah membuat Nilashmini dan Nimandari menjadi wanita-wanita sakti. Setelah dua orang selir itu kemudian diusir karena keduanya tidak setia dan bermain gila dengan pangeran-pangeran muda, Nilashmini berganti nama Menjatini Durgogini dan bertapa di puncak giri limut sedangkan Nimandari, adiknya, pergi ke pantai selatan dan berganti nama Ninogogini. Tentu saja setelah bertapa, ilmu kepandayan mereka makin menjatih hebat. Akan tetapi, selama puluhan tahun ini baru dua kali ini Durgogini dan Ninogogini benar-benar kecelik dan terpukul. Pertama ketika mereka menghadapi JK Wandiro yang sudah mewarisi ilmu kesaktian Kipatih Narotama kedua adalah sekarang ini ketika mereka mengeroyok Endang Pati Broto yang telah mewarisi ilmu kesaktian di Biomaman Koro. Biarpun Mirka berdua menyerang dengan senjata pusaka di tangan, sedangkan Endang Pati Broto menghadapi mereka dengan tangan kosong, namun setelah lewat 30 jurus, kedua orang nenek itu mulai terdesak hebat. Hal ini adalah karena selain menggunakan keringanan tubuhnya yang hebat, yang mim buat ia mampu berjalan di atas permukaan air mim pergunakan mancung kelapa, juga Endang Pati Broto mulai mim balas dengan pukulan-pukulan jarak jauh, yaitu Ajiwi Sang Nolo. Hawa pukulan Ajiwi Sang Nolo ini demikian ampuhnya sehingga kedua orang wanita tua yang mengeroyoknya beberapa kali terdorong mundur ke pepanasan, bahkan ujung cambuk Sarpo Kenoko setiap kali bertemu dengan hawa pukulan Wisang Nolo mim balik dan melecut pemegangnya sendiri. Dua orang wanita itu selain kaget juga makin marah dan penasaran. Biarpun menjadi murid di bioma Mangkoro, gadis ini masih amat muda, patut menjadi cucu mereka. Masa mereka yang telah matang dalam pengalaman ini tidak mampu mengalahkannya. Tiba-tiba Nidur Gogini mengeluarkan pekekmi lengking nyaring, juga Nino Gogini menjerit keras, keduanya lalu menerjang dengan nekat sambil mengerahkan tenaga. Ujung cambuk Sarpo Kenoko berhasil menjerat pangkal lengan kanan Endang Pati Broto dengan kuat. Selagi Endang Pati Broto mim betot lengannya berusaha melepaskan diri, Nino Gogini sudah menusukan Cundrik emun sumilir ke arah dada yang mim busung itu. Endang Pati Broto tentu saja melihat datangnya Cundrik, namun gadis itu hanya tersenyum saja sambil menyalurkan hawa sakti ke arah dada yang tertusuk sedangkan tangan kanannya bergerak ke pinggang kiri. Tangan kanan ini berkelebat dan sinar hitam me nyambar ke depan, kemudian secepat kilat yami membiarkan dirinya terbetot cambuk, mendekat Nidur Gogini sambil mengerahkan tenaga me lakukan pukulan wisang nolo ke arah lambung dan lengan kanan Nidur Gogini. Cepat bagaikan kilat me nyambar semua gerakan ini, sukar diikuti pandangan matu dan tahu-tahu terdengar jerit dua orang nenek itu, di susul darah me nyemprot keluar, tubuh Nino Gogini terguling dan Nidur Gogini terhuyung ke belakang sedangkan cambuk Sarpo Kenoko sudah berpindah ke tangan Endang Pati Broto. Yang peiah terjadi? Kiranya ketika Cundrik embun sumilir menusuk dada, terdengar suara des dan yang robeahnya baju Endang Pati Broto karena Cundrik itu meleset ketika bertemu dengan buah dadanya seolah-olah anggauta badan gadis itu terbuat daripada baja murni. Kemudian tangan Endang yang bergerak tadi telah melepaskan panah tangan yang tak dapat dihindarkan lagi menancap tepat di ulu hati Nino Gogini. Nenek ini menjerit, Cundriknya terlempar dan ia mendekap ulu hatinya yang tidak kelihatan terluka karena panah tangan itu menancap terus sampai lenyap. Hanya semprotan darah dari ulu hati yang menyatakan bahwa nenek itu terpanah secara hebat. Matanya mendelik dan tubuhnya berkelojotan dalam sekarat. Gerakan selanjutnya dari gadis perkasa yang pangkal lengannya masih terlibat ujung cambuk Sarpo Kenoko adalah lahmi langkah maju mendekati Nidur Gogini kemudian langsung mengirim hantamen Wisangolo. Diserang dari jarak begitu dekat, Nidur Gogini merasa seakan-akan ada gunung api menimpanya, ia tidak kuat menjerit dan melepaskan cambuknya, terhuyung-huyung ke belakang sampai punggungnya menabrak batang pohon dengan metel, terbelalak penuh ngeri. Nidur Gogini melihat adiknya berkelojotan, kemudian menjadi ketakutan ketika mi lihat endang pati broto mi langkah maju mi ngampirinya perlahan-lahan dengan metu dingin seperti es sedangkan cambuk Sarpo Kenoko tergoyang-goyang dan bergantung di tangannya. Tidak kah, tidak jangan. kata Nidur Gogini dengan suara serak. Agaknya melihat nenek itu ketakutan, endang pati broto menjat isenang. Bibirnya tersenyum lebar dan tiba-tiba, tar cambuk itu mi lejit di udara dan di lain saat ujung cambuk telah mi belit leher Nidur Gogini seperti lilitan buntut seekor ular. A-a-a-ah, A-a-au-ug-hau-uk. Nidur Gogini mengerahkan tenaga, mi betot-betot cambuk itu untuk melepaskan lilitan pada lehernya yang makin mencekik, mi buat ia tak dapat bernapas. Namun sia-sia usahanya, lilitan makin nerat dan makin nerat sehingga metu nenek itu mendelik, lidahnya turulur keluar, kemudian ia roboh bergulingan, tangan kakinya berkelojotan seperti Ninogogini yang juga-juga berkelojotan. Endang pati berotok ini menjadi beringas dan buas pandang matanya. Menyaksikan kedua orang musuhnya berkelojotan, senyum puas menghias bibirnya dan matanya mengeluarkan sinar seperti mati iblis. Kemudian ia mengerahkan tenaga, menarik gagang cambuk Sarpo Kenoko sekuat tenaga dan RRRTTTT, RRRTTTT, leherni durgogini putus, membuat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Sambil tertawa-tawa Endang pati berotok lalu mengangkat gagang cambuk, sekali cambuknya digerakkan ke udara, terdengar suara meledak dan ujung cambuk kini mi lecut ke bawah, menyambar leherni nogogini yang tubuhnya masih berkelojotan dan sekali sabet saja leherni nogogini juga putus. Bukan main hebatnya tenaga dan kepandayan Endang pati berotok, dan juga bukan main kejamnya jika menghadapi orang-orang yang dibencinya. Para pangeran dan pengawal yang mengintai dari jauh kini datang berlarian ke dalam taman sari. Mereka menjat ineri menyaksikan mayat kedua orang nenek itu. Pangeran Panjirawit yang bijaksana cepat-cepat mim beri perintah kepada para pengawal untuk mim bawa pergi kedua mayat nenek itu dan dia sendiri bersama para pangeran lain lalu beramai-ramai menggotong tubuh Seng Prabu yang masih pingsan ke dalam keraton. Ketika Seng Prabu sadar dari pingsannya, ia seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Dengan sabar dan hati-hati pangeran Panjirawit lalu menceritakan tentang persekutuan itu, kemudian tentang usaha Nidur Gogini dan Nino Gogini untuk mim pengaruhi dan menguasai Seng Prabu. Sungguh mujur bahwa Endang pati berotok datang menolongkan Jeng Rama dan mim bunuh dua orang siluman betina itu, pangeran Panjirawit menutup ceritanya. Mendengar penuturan ini, Seng Prabu menjadi marah sekali. Ia segera mi merintahkan para senopatinya untuk memimpin pasukan dan menggempur Nusa Barung. Sebelum mereka turun tangan menyerbu, kita mendahului mereka menerjang ke sana dan mim basmi Nusa Barung teriak Seng Prabu yang selain marah juga merasa malu akan kelemahannya sendiri sehingga hampir saja mencelakakan kerajaannya. Kemudian Seng Prabu mi manggil Endang pati beroto datang menghadap, dan setelah memberi kata-kata pujian dan mim beri hadiah emas permete, Seng Prabu minta agar gadis perkasa ini menyertai pasukan yang menyerbu Nusa Barung untuk menghadapi pimpinan musuh yang memiliki kesaktian minus 0 DW 0 jarum hitam yang menjadi senjata rahasia Kijatoko ampuh dan amat berbahaya. Jarum-jarum ini sengaja dibuat oleh Kijatoko dengan batang berlubang sehingga ketika ia merendamnya dengan racun ular racun itu dimasuki lubang dan mengering di situ. Begitu jarum itu menancap di tubuh lawan, racun yang mengering ini terkena darah lalu ikut keluar dan meracuni darah dalam tubuh. Karena racun di setiap jarum itu banyak sekali, maka sebatang jarum kalau mengenai tubuh orang sama bahayanya dengan gigitan 3 ekor ular berbisa. Gigitan seekor ular berbisa saja sudah cukup untuk merenggut nyawa orang, apalagi 3 ekor. Joko Wandiro telah terluka oleh sebatang jarum Kijatoko, tepat di leharnya. Kalau bukan Joko Wandiro, tentu seketika akan tewas karena darahnya telah keracunan dan letaknya dekat kepala. Akan tetapi aneh sekali, mengapa ketika Endang Pati Brotomi meriksanya, pemuda ini tidak tewas, hanya pingsan? Betapapun saktinya pemuda itu, dalam keadaan pingsan tentu ia tidak dapat mengeluarkan kesaktiannya untuk mie lindungi tubuh dari serangan racun. Bukan, bukan kesaktiannya yang mie buat pemuda ini belum tewas. Melainkan darahnya sendiri. Pemuda ini ketika dahulu berada di Pulau Sempu, setelah menyimpan patung kencana di atas pohon randu alas, telah digigit seekor ular yang sangat beracun. Dalam takut dan ngiri, ia berlari dan balos menggigit leher ular sambil menghisap darah ular sampai habis. Inilah yang mie buat darah pemuda itu mengandung racun ular itu dan mie berinya daya untuk menahan racun-racun ular sehingga biarpun kini ia terluka dan terkena racun, namun keadaannya tidak separah orang biasa. Racun itu tidak dapat bergerak cepat, tertahan di sekitar luka oleh racun darahnya sendiri yang kini bahkan menjadi semaca emobat penawar atau penolak. Betapapun juga, keadaannya bukan tidak berbahaya karena daya tolak itu hanya mim perlambat saja menjalarnya racun dari jarum kija toko. J.K. Wandiro menggeletak pingsan di lereng bukit Anjas Moro sampai malam tiba dan untung baginya bahwa pada saat ia pingsan itu tidak ada binatang buas yang mengetahui atau kebetulan lewat. Dala M. keadaan seperti itu kalau ada seekor harimau minerkamnya, tentu ia akan mati konyol. Memang ada saja sebab atau jalan penyelamatan nyawa seseorang apabila yang maha wis cesa belum menghendaki kematian orang itu. Menjelang malam, secara tiba-tiba muncul enam bayangan orang. Bayangan-bayangan ini amat cepat gerak-geriknya. Ada yang meloncat keluar dari balik rumpun alang-alang, ada yang milah yang turun dari atas pohon. Mereka itu bertubuh langsing dan berambut panjang. Mereka semua adalah wanita-wanita muda yang amat cekatan. Akan tetapi anehnya, gadis-gadis yang berusia antara 15 sampai 20 tahun ini hampir bertelanjang bulat. Hanya daun-daun dari kembang-kembang menutupi sebagian tubuh mereka. Sebagai wanita-wanita muda belia, tentu saja wajah mereka cantik-cantik, akan tetapi kecantikan yang liar, buas, dan tidak terkekang sama sekali. Agaknya mereka ini tidakkah mengenal peraturan dan tata susila umum. Sampai lama mereka mengelilingi JK Wandiro. Ada yang meraba-raba, dan ada yang menjambak rambutnya, bahkan ada yang mencium pipinya. Persis perangai serombongan monyet betina. Akan tetapi mereka dapat bicara seperti manusia biasa, sungguhpun bahasa mereka itu kaku. Matikah? Dia tampan dia terluka. Bawa ke kakak Dewi ya, bawa ke kakak Dewi. Setelah ramai mengutarakan perasaan dengan kata-kata singkat dan kaku, Mereka lalu menggotong tubuh JK Wandiro sambil tertawa cekikikan, lalu berlari-lari mim bawa pemuda itu ke dalam hutan yang lebat di lereng gunung Anjas Moro. Ketika JK Wandiro mim buka matanya, ia menjadi terheran-heran dan mengira bahwa ia sedang bermimpi. Ia telah berbaring di atas sebuah pembaringan bambu bertilaim anyaman daun pandan, di dalam sebuah pondok bambu yang sederhana namun bersih. Tubuhnya terasa sehat dan segar, akan tetapi perutnya amat lapar. Yang membuat ia merasa terheran-heran dan mengira dalam mimpi adalah ketika pandang matanya melihat tubuh dua orang gadis cantik duduk bersimpuh di atas lantai. Dua orang gadis bertubuh montok dan setengah telanjang. Dan di luar pondok itu, masih terdapat bayangan beberapa orang gadis yang cantik-cantik dan juga setengah telanjang, menjaga di pintu berdebar jantung JK Wandiro. Ia menahan diri untuk tidak bergerak, pura-pura masih tidur atau pingsan, dan mulailah ia mengingat-ingat. Terbayang dalam ingatannya betapa ia bertanding melawan Endang Pati Broto, bertanding dalam sebuah pertempuran dasyat dan seru. Pertempuran paling hebat yang pernah ia alami. Alangkah dikdaya Endang Pati Broto. Sukar mengalahkan gadis perkasa itu. Teringat ia betapa mereka berdua mengadu tenaga sakti yang membuat mereka terpental. Pada saat itulah datangnya sinar hitam yang mengenai leharnya. Hem, aku terkena senjata rahasia, pikirnya dan perlahan-lahan ia merabah lehernya sebelah kiri. Masih ada bekas luka di situ akan tetapi sudah tidak terasa sakit lagi, dan obat bubuk yang menempel pada luka sudah mengering ah, tentu aku roboh oleh senjata rahasia yang kecil. Pantasnya jarum. Hampir saja JK Wandiro meloncat namun ditahannya. Teringat ia sekarang. Jarum itu menyerangnya dari sebelah kiri, sedangkan Endang Pati Broto jelas berada di depan. Jarum itu bukan dilepas oleh Endang Pati Broto. Tentu oleh Kijetok. Si buntung keparat itu. Dengan jarum-jarum yang direnda emracun ular. Kasalah lagi. Dan dia roboh peingsan. Akan tetapi kenapa ia masih hidup? Kenapa Kijetok dan Endang Pati Broto tidak membunuhnya? Ataukah mereka mengira dia sudah pasti mati karena jarum itu? Dengan hati-hati JK Wandiro merabah-rabah lehernya. Kenapa ia tidak mati? Ia tahu bahwa jarum yang direnda emracun ular itu luar biasa ampuhnya. Kalau ia tidak pingsan, mungkin ia dapat menggunakan hawa sakti untuk memakai es racun keluar. Akan tetapi ia roboh pingsan, entah berapa lamanya. Kenapa ia masih belum mati dan lebih aneh lagi? Kenapa ia berada dalam pondok dan di situ banyak terdapat gadis cantik setengah telanjang. Tak tahu malu dia em-dia em-ia me buka matu dan me ngerling ke arah dua orang gadis yang bersimpuh di atas lantai itu. Usia mereka paling banyak 18 tahun. Melihat kulit yang putih bersih itu, rambut yang hitam panjang minggilap, gadis-gadis ini merawat baik-baik tubuh Mirka. Akan tetapi mereka hampir telanjang, hanya menutupi bagian tubuh terpenting dengan daun-daun dan rumput hijau saja, namun tidak cukup untuk menutupi tubuh yang berkulit kuning langsat itu. Joko Wandiro tak berani mi mandang terialu lama gadis-gadis ini, juga yang tampak berdiri di luar itu, jelas adalah orang-orang liar dan tentu bukan orang baik-baik. Mungkin sekali Mirka ini anak kabuah Kijatoko. Endang Pati Broto sudah jelas adalah kepala pengawal kerajaan Jenggala, akan tetapi keadaan Kijatoko amat mencurigakan. Orang itu penuh rahasia dan tidak mustahil gadis-gadis ini menjadi anak buahnya, dan dia dijadikan tawanan di tempat ini. Berpikir demikian, seketika J.K. Wandiro melompat turun. Akan tetapi sebelum ia dapat keluar, tiba-tiba dua orang gadis itu dengan gerakan cepat sekali telah menubruknya dari kanan-kiri dan merangkulnya sambil tertawa-tawa, memaksanya rebah kembali di atas pembaringan. Hei hei, si tampan sudah bangun kau tak boleh bergerak, tunggu kakak Dewi melihat betapa mereka itu merangkul dan mimiluhnya begitu saja tanpa malu-malu dan tanpa mim. Perhatikan batas kesusilaan, J.K. Wandiro menjadi makin geli hatinya dan tak terasa lagi bulu tengkuknya miramang. Gadis-gadis macam M. Apakah mereka ini? Cepat ia menggunakan tenaganya, menggoyang tubuh dan dua orang gadis itu terlepas dan terpelanting ke kanan-kiri, akan tetapi tidaklah terlalu keras karena memang J.K. Wandiro tidak tega untuk menyakiti wanita-wanita ini yang belum ia ketahui siapa adanya. Begitu tubuh nfa terlepas, ia lalu melompat keluar kemudian lari menerobos pintu depan. Si tampan lari tangkap dia jeritan-jeritan ini mim buat gadis-gadis yang berada di luar menjatik kaget. Akan tetapi begitu mereka mimilikan tubuh, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu J.K. Wandiro telah berkelebat keluar dari dalam pondok. Segera terdengar jeritan-jeritan nyaring di sana-sini, disusul suitan-suitan merdu seperti orang bernyanyi. Kemana pun J.K. Wandiro lari, di depannya terdengar suitan-suitan dan jeritan sehingga ia mim balik dan akhirnya ia kebingungan sendiri dan tanpa ia sadari, di bawah pohon-pohon CMK yang bunganya berwarna-warni, ada yang putih, merah, ungu, kebiruan, berdiri empat orang gadis yang sudah menantinya dengan tersenyum-senyum. Mereka ini lebih cantik daripada para penjaga tadi, usia mereka sekitar 20 tahun. Daun-daun yang menutupi tubuh mereka pun lebih teratur, menutupi sekitar dada dan sekeliling pangkal paha. Agaknya mereka sudah tahu bahwa pemuda ini tentu akan lari kembaii ke tempat ini, maka tadi mereka tidak ikut mengejar seperti wanita waita lain. J.K. Wandiro mi mandang ke sekelilingnya. Dari tempat-tempat persembunyian di antara pohon dan kembang, kini bermunculan gadis-gadis dari empat penjuru yang segera mengurungnya dari tempat jauh dan masing-masing kini telah mi megang sebatang bambu runcing. Jadi dia bersama empat orang gadis cantik yang menghadapinya kini telah terkurung, dipagar betis. Terpaksa J.K. Wandiro kini mencurahkan perhatiannya kepada empat orang gadis di depannya dengan hati terheran-heran karena ia menaksir bahwa gadis-gadis yang mengurungnya dari jauh itu jumlahnya tidak kurang dari 20 orang. Iami lihat betapa gadis-gadis ini berwajah manis-manis, namun pandang mati mereka liar dan galak, sungguhpun bibir mereka tersenyum manis. Teringat ia akan wajah hendang pati beroto. Kalau endang pati beroto menjatik kepala barisan wanita ini, amat tepatlah. Kalian ini siapakah dan mengapa menahanku dalam pondok itu? Akhirnya ia bertanya. Ia kini dapat menduga bahwa empat orang gadis ini tentulah merupakan pimpinan mereka karena hanya mereka berempat yang kini menghadapinya, sedangkan yang lain berdiri mengurung dari tempat jauh. Empat orang gadis itu saling pandang kemudian tertawa terkekeh sehingga tampak barisan gigi putih bersih di balik bibir merah. Mereka itu tertawa bebas, tidak ditutup-tutupi lagi. Mulut yang kecil itu terbuka. Mim perlihatkan rongga mulut yang gelap dan kemerahan. Jekawan di rohanya. Kami mandang mereka berganti-ganti, hatinya makin tidak enak. Namaku Lasmi kata gadis yang rambutnya paling panjang dan bulu matanya lentik mi lengkung. Aku mini gadis yang matanya lebar terkekeh lucu namaku sari kata yang punya lesung pipit di kedua ujung mulutnya. Aku sundari kata yang bertahil alat di pipi kiri. Engkau tidak boleh pergi dari sini, demikian pesan kakak Dewi, kata Lasmi. Jekawan di roh mengerutkan keningnya. Salahku maka aku ditahan disini. Kuharap kalian tidak mengganggu ku, karena aku mim punya urusan penting sekali dan harus pergi sekarang juga. Ia teringat akan Ayu Chandra dan ingin cepat-cepat pergi mencari adiknya itu tanpa perkenan kakak Dewi. Kau tidak boleh pergi dari es ini, kata mini sambil mendekat dengan lenggang lengkuk genit. Hi em erin, kalau aku mim maksa pergi hai hikl memaksa pergi? Boleh kau coba, bocah bagus kata sari sambil mengembangkan kedua lengannya sehingga tampak di balik daun-daun itu betapa tubuhnya yang mimiliki lekuk lengkung sempurna itu bergerak-gerak. Joko Wandiro meramkan matanya. Ia tidak percaya kepada pertahanan hatinya sendiri kalau harus terlalu lama menghadapi gadis-gadis cantik ini. Aku tidak mempunyai permusuhan dengan kalian, tidak mengenal kalian. Aku berterima kasih atas pengobatan pada luka di leherku, siapapun dia yang telah mengobatiku. Akan tetapi aku harus pergi, sekarang juga. Harap maafkan setelah berkata demikian, ia menggunakan ilmunya dan tubuhnya hendak meloncat secepatnya meninggalkan Mirka. Akan tetapi tiba-tiba berkesyurangin dan tampak bayangan-bayangan yang langsing berkelebat dan empat orang gadis itu kini telah mengurungnya dengan gerakan yang amat cepat. J. Kawan Diro terkejut juga. Kiranya empat orang ini memiliki ilmu gerak cepat yang tak berboleh dipandang ringan. Aku tidak ingin bertempur dengan kalian empat orang gadis ya berseru kehabisan kesabaran dan juga bingung karena mereka berempat itu kesemuanya tersenyum dan sukar ditentukan siapa di antara mereka yang paling manis. Harap jangan menghalangi.